Jika pada suatu sistem berlaku hukum kekekalan energi maka akan berlaku rumus yang dapat kita jadikan acuan yaitu energi mekanik A sama dengan energi mekanik dari B. Berdasarkan rumus di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah energi mekanik benda yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi yaitu selalu tetap. Secara matematis, jadi energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Di mana energi mekanik 1 ini terdapat energi potensial dan juga energi kinetik. Sama juga ini juga energi potensial dan energi kinetik. Artinya dalam energi kinetik dan energi potensial ini nilainya dapat berubah. Namun, nilai dari energi mekanik akan selalu tetap. Maka dari itu berdasarkan penjelasan ini pada suatu sistem berlaku hukum kekekalan energi maka akan berlaku juga jumlah energi potensial dan energi kinetik sistem selalu tetap yaitu pada pilihan jawaban yang E. Sampai jumpa di video selanjutnya.